Hong Kong, yang terletak pada bagian Tenggara Tiongkok merupakan salah satu negara yang terkenal akan pariwisatanya. Fakta menarik dari Hong Kong yang masih belum banyak diketahui orang adalah arti nama dari Hong Kong itu sendiri. Hong Kong memiliki arti pelabuhan yang wangi. Dalam bahasa Cina biasa disebut dengan Hong dan Gong. Fakta menarik lainnya adalah kita bisa berbicara Hong Kong tanpa perlu menggerakkan lidah dan bibir. Hong Kong memiliki tujuan wisata terkenal mulai dari pemandangan kota yang indah terletak di bagian atas dari Victoria Peak atau biasa dikenal dengan nama The Peak yang memiliki ketinggian 552 meter. Yang menjadikan Victoria Peak menjadi tempat tertinggi di pulau Hong Kong. Faktor tersebut menjadikan Victoria Peak sebagai tempat yang memiliki pemandangan terbaik di Hong Kong. Selain itu, jika Anda menginjakkan kaki di negeri berjuluk mutiara dari timur itu akan disajikan pemandangan gedung-gedung tinggi, apartemen, dan segudang kesibukan dari penduduknya yang melebihi 7,4 juta jiwa. Hong Kong tercatat sebagai negara dengan angka harapan hidup wanita tertinggi di dunia yang mencapai 88,17 tahun. Faktor utama yang membuat angka harapan hidupnya tinggi adalah kualitas fasilitas kesehatan yang memadai. Faktor tersebut membawa Hong Kong sebagai negara dengan kematian bayi paling rendah di dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka harapan hidup wanita lebih lama ketimbang pria. Faktor-faktor tersebut seperti risiko mengalami infeksi pada kaum wanita lebih kecil dibanding pria. Hormon estrogen yang dimiliki wanita memiliki peran dalam sistem kekebalan tubuh. Dan tingkat kepedulian wanita terhadap kesehatan lebih tinggi dibanding pria. Selain itu, kebanyakan wanita Hong Kong memutuskan untuk tidak menikah karena beberapa alasan. Di antaranya adalah karir. Mengingat luasnya lapangan pekerjaan bagi sebagian besar wanita, karir merupakan hal utama dalam hidup mereka. Dengan karir yang bagus, mereka tak perlu khawatir akan biaya hidup dan masa tua nantinya. Karir yang mapan membuat mereka berada setingkat di atas pria yang hanya berpenghasilan sedang. Banyak di antara wanita yang sukses dalam berkarir memutuskan untuk tidak menikah karena faktor selera dan kelayakan. Bagi mereka, wanita dengan karir tinggi tidak layak untuk menikah dengan lelaki yang berada di bawah mereka dari segi ekonomi. Hal itu bukanlah tanpa alasan karena wanita dengan karir tinggi merasa bahwa dirinya sudah cukup mampu untuk menjalani hidupnya tanpa sebuah pernikahan. Selain itu, wanita Hong Kong menyukai kebebasan. Setelah pernikahan banyak aturan-aturan baru yang harus dijalani oleh masing-masing pasangan. Peraturan baru tersebut terkadang membuat sebagian besar orang merasa tidak nyaman. Terlebih lagi bagi wanita Hong Kong yang menyukai kebebasan. Sebagian besar suami membatasi kebebasan mereka untuk bertemu dengan orang yang mereka suka. Jika sebelumnya mereka dapat bebas pulang larut malam dengan siapa saja setelah pernikahan mereka tidak dapat melakukannya lagi. Ketakutan akan kebebasan yang tak akan lagi mereka dapat setelah pernikahan membuat mereka memutuskan untuk tidak membawa hubungannya dengan pasangan menuju ke jenjang pernikahan. Selain wanitanya yang unik, Hong Kong dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di dunia menurut laporan ECA International tahun 2022. Seberapa mahal biaya di Hong Kong? Sebagai informasi, membeli air mineral kecil saja mencapai 10 dolar Hong Kong. Jika dikalkulasikan ke rupiah, Anda harus membayar kurang lebih 19 ribu rupiah. Harga rumah di Hong Kong juga sangat mahal, maka warga lokal lebih banyak memilih tinggal di apartemen. Jika Anda berkeliling mulai dari area sentral yang merupakan kawasan pusat bisnis Hong Kong melintasi pelabuhan Victoria Daritsim Shatsui hingga kawasan Kowloon dan Disneyland, Anda akan menemukan hal-hal unik yang belum tentu ada di kota lain. Bukan hanya hal elit metropolitan, namun sesuatu sederhana di balik jalanan Hong Kong yang penuh dengan orang-orang berkemeja dan berdasi. Mobil Tesla menjadi taksi Mobil listrik bermerek Tesla pada umumnya digunakan sebagai kendaraan pribadi dan dinilai menjadi mobil mahal dengan harga sultan. Namun jika di Hong Kong, mobil produksi perusahaan Elon Musk itu justru menjadi taksi alias transportasi umum keluaran perusahaan Uber. Uber sendiri adalah perusahaan transportasi online. Mobil Tesla bergedok taksi di Hong Kong akan seperti pada mobil Tesla yang digunakan orang-orang, tidak ada tulisan taksi. Jika Anda melihat Tesla parkir, bisa jadi itu adalah taksi online. Negara dengan luas 1114 km persegi itu juga memiliki taksi umum berwarna merah. Pemandangan itu seperti film produksi Cina sangat krasi. Semua taksi merah berbahan bakar liquid petroleum gas atau LPG. Tidak ada bahan bakar bensin seperti di Indonesia. Budaya cebok Satu hal yang menjadi culture shock di Hong Kong adalah toilet. Budaya cebok di Hong Kong hanyalah mengandalkan tisu toilet. Tak ada saluran aliran air untuk membersihkan alat vital sekalipun di hotel, restoran, dan toilet umum. Jembatan penghubung gedung Gedung-gedung di Hong Kong ternyata saling terhubung satu sama lain dengan jembatan. Jembatan ini berfungsi sebagai jalan pijat orang-orang yang ingin ke gedung satu dan lainnya. Artinya, Anda tidak perlu khawatir jika hujan turun maupun cuaca panas ketika berada di kawasan pergedungan. Jam buka toko Jangan kaget jika mengunjungi Hong Kong, banyak toko-toko yang masih tutup saat pagi karena ada toko-toko yang bahkan belum membuka jam 10 pagi. Begitu pula untuk toko yang berada di dalam mal meskipun mal sudah buka jam 10 pagi, namun toko-toko di dalamnya masih tutup. Ada hal menarik pula tentang jam tutup toko. Toko-toko yang menjual barang-barang branded akan tutup lebih awal sekitar jam 8 malam. Sebaliknya, toko yang menjual barang yang tidak terlalu branded bisa buka sampai jam 10 malam. Jam makan siang para atasan Di Indonesia sendiri, jam makan siang umumnya jam 12 siang. Berbeda dengan perkantoran di Hong Kong yang rata-rata mempunyai jam makan siang antara jam 1 hingga jam 2. Jam makan itu akan berbeda pada orang kantoran yang sudah memiliki jabatan tinggi. Mereka mempunyai waktu yang lebih fleksibel. Transportasi paling murah di Hong Kong Pertama, transportasi umum di Hong Kong adalah kereta metro atau subway yang disebut MTR di Hong Kong, ada pula bus kota hingga taksi. Namun tahukah Anda apa transportasi paling murah di Hong Kong? Tram adalah transportasi paling murah di Hong Kong. Tarif dekat dan jauh hanyalah 2 Hong Kong Dollar atau sekitar 3.700 rupiah. Menariknya, tram adalah alat lalu lintas paling tua di Hong Kong sebelum ada mobil, bus, dan transportasi lainnya. Bagaimana wujudnya? Sangat klasik dan bertingkat 2, seperti melihat kereta di taman bermain. Uniknya, desain dari tram tidak seragam. Kebiasaan serba cepat Misal seorang pembeli di minimarket yang terlalu lama membuka dompet bisa membuat wajah penjaga kasir menjadi marah. Di sisi lain, ketika berjalan di berbagai sudut Hong Kong, akan ditemui orang-orang yang berjalan relatif cepat dan tampak terburu-buru bahkan hanya sekadar berjalan untuk menaiki tangga. Terowongan Ketika berada di Hong Kong, akan Anda temui setidaknya lima terowongan bawah laut dan salah satunya Cross Harbor Tunnel. Terowongan yang berada 26 meter di bawah air ini memiliki panjang 2 kilometer menghubungkan Kowloon dan Hong Kong Island. Terowongan ini muncul dalam film yang dibintangi aktor sekaligus produser film Hong Kong Andi Lau berjudul Shockwave. Kendaraan yang melewati Cross Harbor Tunnel dikenakan biaya berbeda. Taksi umumnya dikenakan 10 Hong Kong dolar, bus wisata 10 Hong Kong dolar, sementara mobil pribadi 20 Hong Kong dolar. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar. Ketika banyak-bagaimana telah terkait dikena terowongan laut dan tempat berbeda. selamat menikmati